Intro Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 Senin 24 Mei 2021 1 pasien dinyatakan sembuh COVID-19 dan bertambah 3 kasus konfirmasi positif sehingga dengan adanya penambahan setiap harinya maka kumulatif kasus konfirmasi positif mencapai 6.044 orang Melalui syaran persnya Jurubicara Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan Dr. Devi menyatakan Tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 12 orang dan kotak erat yang dipantau sebanyak 10 orang Hari ini bertambah 3 kasus konfirmasi positif dan 1 pasien dinyatakan sembuh sehingga total pasien sembuh sampai saat ini telah mencapai 5.906 orang Dr. Devi menambahkan dengan bertambahnya 3 kasus positif di mana 2 merupakan kasus import sehingga kumulatif kasus konfirmasi mencapai 6.044 orang dan yang masih menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 29 pasien Hari ini tidak ada penambahan kasus meninggal dunia Dr. Devi menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tarakan untuk wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan berluas dengan selalu memakai masker mencuci tangan pakai sabun di air mengalir menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter menghindari berkerumunan di tempat-tempat umum membatasi menyentuh fasilitas di tempat umum dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan Tim Liputan, Ekuator TV Terima kasih telah menonton!